Halo guys selamat sore balik lagi ke channel gue BMS for review kali ini di depan kalian dari motor Matic terbaru dari Yamaha ya guys namanya Yamaha Fazio ya ini unit test ride ya yang warna agak-agak Tosca ya ini udah memahrib jadi memang acaranya sore dan cuaca juga habis hujan mumpung belum gelap jadi gue mau test ride dulu ya ini motornya kayak gimana impresinya ya ini bentuknya menarik banget sih jadi langsung kita coba aja guys ya jadi aku coba dulu ya tapi nyam ya Nah itu dia dari orang Yamaha nya Mas Yudi sama Mas siapa tadi lupa sama-sama Canda apa ya namanya bismillahirrahmanirrahim guys langsung kita coba ya maaf aja ya Hai ada mobil Hai Oh bisa lewat ya Hai tak hehehe saya coba tes live dulu Pak motarnya ya Oh ya itu tadi orang Yamaha nya guys bagian apa gua nggak tahu Pak siapa tadi itu juga ngisi acara tadi di acara press conference Yamaha Fazio guys yang ada di kota Jember guys Hai jadi Yamaha Fazio ini 125cc guys wah uh gila tarikannya guys 125cc joss banget guys sumpah ini enak banget buat goyang-goyang gini ini ini banyak licin banget ya bukan licin sih kayak enteng banget di motor guys Hai ini 125cc dan ini tadi Hai orang Yamaha bilang ini ada-ada-ada hybridnya jadi disini itu ditanemin baterai gitu guys Hai jadi baterainya ini fungsinya ini hybridnya itu bukan hybrid kita full otomatis listrik ya jadi ini hanya sebagai Hai untuk mendorong di tarikan awal gitu tiga detik pertama guys jadi kita narik kita lepas gas dan kita narik itu tiga detik pertama itu dibantu dengan si baterai ini jadi tarikannya bisa menjadi semakin spontan guys Hai dan disini juga ada fitur yang mana gua lupa apa namanya tadi S apa gitu ya nanti gua terus disini itu fitur itu jadi kalau kita di lampu merah ya kita berhenti Hai nanti motor ini mati sendiri guys jadi kalau misalnya dalam wujud kita tinggal tarik gas nanti motor ini otomatis akan nyala dengan sendirinya ya Jadi kalian nggak usah bingung kalau pakai motor ini kalau fitur tersebut itu diaktifin misalnya jalanan macet kita berhenti dalam waktu agak lama itu pasti motor akan mati sendiri jadi untuk menghemat BBM Hai ih ini enak jadi gua sambil cerita-cerita dulu ya dan juga di Yamaha Fajonnya tadi gua tanya untuk konsumsi bahan bakar ya kalau seandainya itu fitur yang apa tadi yang lampu merah itu berhenti itu nyala ya jadi bisa lebih hemat bahan bakar lagi ini konsumsi bahan bakar sekitar 50-58 km meter per 1 liter bensin gas itu menurut gua ini motor ini irid guys ini untuk ukuran 125 cc itu irid gas dan ini tanky nya itu ada lima liter ya Hai wani pengeremannya juga oke oke ini ada lima liter untuk isi tanky nya jadi cukup lah misalnya katakanlah lima liter isi full ya itu bisa jalan sampai berarti 250 km gas itu jauh kalau dari Jember ini dari Jember bisa langsung sampai Bali enggak usah isi bensin lagi guys jauh enggak guys wah ini asli gas ini Hai sumpah motor ini tuh tengil ya gimana ya gue bilang ya Hai ini tuh buat nyelip-nyelip enak banget motor ini guys Oh lihat tuh gua kiri-kanan gini motornya tuh Hai iya Allah tarikannya juga oke ya kan iya nyala begini Ui Sik hahaha asli ini kalau gak salah ini motor harganya berapa tadi di sekitar 23-24 juta ya gua lupa nanti gua tulis lagi di sini ya gue tadi lupa nanya juga lupa nyari info ya tapi ini sekitar 20 jutaan something ya cuman gua nggak tahu pasnya berapa hmm gawat ya maha emang dan gue yang gua suka dari Yamaha tuh selalu always joknya joknya tuh nyaman enak gitu ya empuk nah itu yang paling gua suka dari motor-motor Yamaha ya dari dulu entah kenapa motor Yamaha itu joknya empuk terus di sini ada fitur y-connect jadi y-connect itu kita juga bisa mengkoneksikan ya motor ini ke HP kita guys jadi misalnya nanti bluetooth ya kalau misalnya nanti ada SMS atau ada telepon masuk nanti jadi di speedometer ini akan tampil indikatornya bahwa itu ada telepon atau mungkin SMS masuk jadi kita bisa berhenti dulu untuk angkat telepon atau bagaimana gitu ya dan sebetulnya yang paling gua suka sih dari motor ini sih desainnya ya juga salah satunya gua cerita juga ini desainnya itu mirip banget sama Pespa gila ini Asus ini mirip sih mirip-mirip-mirip Pespa gitu ya gua lihat sekilas dari namanya aja juga Fazio ya Pespa itu kan Piagio ya Piagio Fazio Nah dari pelafalannya aja udah mirip-mirip guys jadi kayaknya dia pengen ngikutin tren saat ini di Indonesia memang banyak orang-orang yang suka dengan brand Pespa memang selain dari brandnya itu sendiri tapi dari desainnya juga memang unik ya klasik-klasik gimana gitu loh mungkin Yamaha mencoba untuk masuk ke segmen itu ya Jadi kalau misalnya kita beli Vespa harganya mahal ya Vespa Piagio 125cc itu harganya mahal cukup beli Fazio ini ini harganya murah nggak semahal itu dan kita bisa dapat fitur-fitur yang melimpah serta ini tarikannya guys ini hybrid loh ini Vespa ini kalau kalian coba pernah coba Vespa ya ya karena gue udah pernah coba Vespa primavera ya itu tarikannya enggak sekenceng ini guys tarikan bawah ya ini mungkin juga karena dari bobot ya dari material dari materialnya Vespa itu memang berat ya karena bodi-bodinya ini memang dari baja kuat gitu baja diketok itu keras banget kalau ini mungkin dari plastik-plastik gitu ya gua enggak tahu plastiknya jadi siapa jadi ini membuat lebih ringan dan jadi ngaruh ya ke power to weight ratio ya jadi seperti itu guys kalau mau kemana nih nah ini remnya juga oke oke nih hari udah mau gelap guys ini di Jalan Kelimantan Jember kita pertama kali ini nyoba Yamaha Fazio di Kota Jember guys mungkin ini video pertama kali ya tes rate Fazio di Kota Jember ya hahaha mungkin loh ya mungkin wais awas remnya oke 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 ya kalanglah remnya juga pakem oke banget hai 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 suspensinya juga lumayanlah okelah ya ini jalanannya jelek nih ya guys agak-agak bampi gitu enggak rata dan enggak ada gejala gelodak-lodak-lodak gitu ya hahaha Aduh ini enak hai wah oke ini lincah juga Fazio jadi motor ini nih menurut gua nih rekomendasi banget ya nih buat teman-teman yang suka bergaya style karena ini motornya eye catching banget dari segi warnanya dia berani pakai warna Tosca seperti ini terus ada juga yang warna merah ya merahnya tuh merah banget gitu tuh itu juga cakep ya terus udah dua itu aja sih yang warnanya mencolok lainnya kalau enggak salah warna kaya silver gitu ya putih tulang sama warna hitam doff kalau enggak salah tapi gua lebih suka ke warna-warna yang ngejreng-ngejreng gini ini kalau perlu kalau ada warna dari Yamaha dan warna kuning gitu ya kuning-kuning kayak kuningnya Aerox gitu tuh paling keren atau aduh biru apa biru muda ya pokoknya warna yang ngejreng atau hijau ya hijau terang gitu tuh atau pink gitu kayaknya bakalan mantap sini motor ya tapi walaupun enggak ada warna-warna itu kalian bisa custom sendiri tentunya ini pastinya ini bisa kalian cat-cat sendiri ya kalian bisa cat sendiri atau di decoll ya kalau decoll sih kurang bagus ya bagus tuh cat sih memang karena tadi di seminarnya bukan seminar sih apa ya itu tadi press conference itu ada beberapa foto dari motor Fajo yang udah di custom pertama ada warna hijau hijau tua ada warna pink macam-macam dah warnanya itu bisa di customize ya jadi ini customize bubble ya sangat bisa di custom guys jadi ya gitu ya ini impresi gua naik motor ini motornya nyaman ini enak dikendarain simple banget ya banyak fiturnya ini disini banyak fitur yang belum gua ceritain ya kalian bisa langsung googling aja jadi gua enggak mau panjang lebar untuk nyerti nyertiain fitur-fiturnya yang ada disini jadi gua cuma untuk test ride aja bagaimana impresi gua terhadap motor ini ya guys jadi ini enak banget motornya ya tarikannya juga oke nah coba gue naik wih wajah sini hahaha jadi gua naik ini sangat fun sekali sangat nyaman ya juga enggak perlu pindah-pindah proper gigi itu enak banget jadi ini buat harian menurut gua nih sangat oke sekali ya dimana bensinnya irit pemakannya juga simple enggak ruwet ah itulah desainnya kece guys jadi ini buat sun morgan juga atau buat riding-riding sama teman-teman di hari libur hari minggu tuh juga enggak malu-malu ini ya kalau sesama metik ini tampilannya juga kece guys kalau untuk gua oke guys jadi mungkin segitu dulu aja untuk cuap-cuap dari video test ride Yamaha Fazio ini yang terbaru jadi itulah impresi gua yang udah gua kasih ke kalian di video ini kalau misalnya kalian ada pertanyaan enggak usah sungkan-sungkan untuk komen-komen di kolom komentar waduh ini motor ini enak guys jadi ya udah gitu dulu aja ya ini udah mau mahrip udah mau malem makasih udah nonton yang terakhir jangan lupa untuk like comment dan subscribe sampai jumpa di video video yang lain supaya kayak thank you bye 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 bye